Lalu lintas operasi patuh 2017 sebanyak 2.203 kejadian mengalami penurunan 239 kejadian atau berkurang 13% dibandingkan periode yang sama tahun 2016 sebanyak 2.542 kejadian. Untuk meminimalisir kejadian tersebut, kepolisian di seluruh jajaran menggelar apel operasi patuh lodaya 2018 serempak pada tanggal 26 April 2018. Dengan sasaran prioritas operasi patuh tahun 2018, pengemudi menggunakan handphone, pengemudi melawan arus, pengemudi sepeda motor berbonceng lebih dari satu, pengemudi di bawah umur, tidak menggunakan helm SNI, menggunakan narkoba atau mabuk, dan pengemudi melebih batas kecepatan yang ditentukan. Operasi khusus kepolisian dengan jadis patuh lodaya 2014. Kemudian sasaran yang kita jadikan kegiatan operasi ini, antara lain beberapa lagi pengemudi yang tidak sesuai dengan helmnya, mungkin standar pengamanan perasaan berabilitas, pengemudi di bawah umur. Namun demikian, tidak mengurangi kegiatan operasi ini, kita masih punya prosentase bahwa 25% masih di preventif, kemudian 25% kita masih lakukan preventif, dan 50% kita lakukan preventif. Kita berharap, baik itu tingkat pelanggaran, tingkat kecelakaan, tingkat korban yang benar-benar, semuanya menurut, itu tajetnya. Untuk kali ini, kita tidak menjadi sasaran itu semua, yang tadi saya sampaikan di beberapa hal. Karena apa? Pada kesambutan tadi kan disampaikan bahwa sasaran untuk kepolisian disesuaikan dengan evaluasi kegiatan di masing-masing wilayah. Secara simbolis, Kapolres Majalingka menyematkan pita operasi patuh lodaya 2018 pada personil TNI Subden POM Kadipaten, Satlantas, dan Dinas Perhubungan. Operasi patuh lodaya berlangsung selama 14 hari dengan melibatkan 35 personil gabungan. Dari Majalingka Jawa Barat, Edward Ruspen di Tribrata TV, Salam Tribrata.